Halo pecinta tanaman khususnya tanaman strawberry ketemu lagi dengan saya Mang Sukir biasanya saya posting di tengah kebun sekarang saya postingnya di dalam rumah karena hari ini saya mau membagikan cara packing tanaman strawberry untuk dikirim jarak jauh nah ini packingnya ukuran kecil dulu pernah saya posting juga packing ukuran besar kali ini ukuran cuma satu losin karena Mang Sukir sekarang lagi promo lagi ada diskon beli bibit strawberry ini cuma 12 tanaman cuma 25 ribu juga ada gratis ongkir nanti tokonya saya cantumkan atau saya ini kalau mau tanya tokonya nanti saya cantumkan di deskripsi nomor telepon saya nah tentunya pertama-tama teman-teman nanti maksud saya kalau nanti kalian punya tanaman strawberry dan kalian mau berbagi atau mau jual atau mau kirim atau mau sebagainya ya nah ini pertama-tama kita siapkan dulu tentunya bibitnya teman-teman untuk bibitnya sendiri di sini dimaksudkan kurang lebih seperti ini ada yang memang belum berbuah seperti ini terus juga ada yang memang sudah berbuah coba yang mana nah ini dia nih teman-teman berbunga juga terus juga ada yang cuman baru berbunga nah pertama-tama yang kita siapkan adalah bibitnya terus juga kita siapkan lakban terus juga kita siapkan dan cutter juga terus juga kita siapkan dusnya ini saya sudah siapkan kemasan dusnya nah terus juga biasanya saya bekalin untuk jarak jauh saya bekalin kasih POC saya gunakan mereknya dari larot pupuk organik cair perangsang pertumbuhan akar tanaman sehingga nanti di perjalanan tanaman stroberinya nanti bisa mengeluarkan daun muda atau dia tetap seger karena dipekelin karena ada makanan daripada nanti di dalam polybag kecilnya sudah tersedia nutrisi nutrisi nutrisinya saya kasih merek dari larot tapi nanti kalian kalau mau pakai merek lain juga enggak masalah oke selanjutnya saya akan packing dulu packingnya seperti apa jadi untuk kemasan paling dalam nanti kan kemasannya ada dua yang dalam sama yang luar nah dalam itu artinya untuk mengamankan daripada polybagnya nah saya gunakan seperti ini teman-teman jadi kardus seperti ini ya nah seperti ini teman-teman nah bentuknya seperti ini sederhana ya jadi cuman kardus ditilep terus dilapis di ini atasnya pakai solasi nah untuk cara menyimpannya seperti ini tinggal disimpan saja nah seperti ini kembali lagi saya ulang untuk bibitnya seperti ini teman-teman ada akarnya penuh terus juga ada yang sudah berbunga ada yang belum terus juga ada yang sudah berbuah seperti ini seperti ini seperti ini juga nah tinggal disimpan saja di ini di kemasan dalamnya seperti ini teman-teman nah nah seperti ini nah jadi ini aman teman-teman nih aman polybagnya aman tidak berjatuhan oke yang lainnya juga sama ini nah ini ada satu satu susunan ini ada empat 4 bibit atau 4 tanaman dikali tiga berarti isinya 12 teman-teman nah seperti ini ini saya sudah amankan dulu packing di dalamnya jadi seperti ini hasilnya teman-teman jadi polybag kecil saya sudah amankan terus juga daunnya saya amankan juga seperti ini nantinya jadi untuk menjaga daripada nanti ada kerusakan di daunnya jadi saya jaganya seperti ini kalau postingan ini bermanfaat boleh di like silahkan di like 123 di like ya terima kasih yang sudah terus juga yang subscribe saya ucapkan juga terima kasih nah untuk cara mengamankan daripada daun 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 stroberi seperti ini seperti ini seperti ini ya teman-teman jadi intinya ditutup dengan koran atau dengan kertas bagian atasnya nah seperti ini melingkar seperti ini teman-teman dikunci dengan solasi lagi nah seperti ini teman-teman nah hasilnya nanti jadi seperti ini jadi daun tidak saling bergesekan dan koran juga akan bisa menjaga daripada kelembaban daun nanti di perjalanan ya ini polybag sudah diamankan daun sudah diamankan terus selanjutnya adalah tahap pengemasan setelah dilapis korang teman-teman ini saya satuin dikunci dengan solasi lagi jadi tiga pak tadi disatuin jadi satu nah seperti ini ini tujuannya nanti kalau di dalam packing yang terakhir itu packing luar ini nanti tidak berserakan di dalam jadi ini sudah terkunci kuncinya itu ada satu dua berarti dua kali dikunci nah terakhir nanti dikemas menggunakan kardus seperti ini nah seperti ini saya sudah siapkan juga kardusnya tapi teman-teman kalau ada kalian bisa gunakan packing luar dengan bahan kardus bekas rokok karena selain bahannya tebal itu juga secara kualitasnya menurut saya bagus nah ini bekas rokok teman-teman nah setelah diamankan tadi yang tiga susun itu saya juga lapis lagi luarnya dengan plastik seperti ini nah jadi penampakannya sekarang seperti apa seperti bunga mau kirim bunga nah ini cantik sekali ya seperti buket-buket bunga nah benar gak sih ngomongnya oke nah seperti ini dia teman-teman nah sekarang saya mau packing apa terakhir ini nah sebelum dibungkus terakhir saya juga dikunci lagi sama packing yang paling luar nih teman-teman nih jadi saya pasin disini dikemasan yang paling luar ini dan saya juga kasih lakban lagi sehingga aman nah untuk cara pembungkusnya karena ini sudah disetel dengan ukurannya saya tinggal masukin saja tinggal disesuaikan saja dan selanjutnya di lakban seperti ini teman-teman nah ini udah terkunci di packing luarnya juga ya ini posisinya sudah dilakukan ini nah tinggal di tutup saja tutupnya ini seperti ini teman-teman sebentar ya nanti saya lihat apa lihat hasil akhirnya kurang lebih nanti seperti ini seperti ini dan seperti ini teman-teman ya nah nanti seperti ini oke nanti kalau ada yang kurang jelas kalian bisa masuk ke kolom komentar atau saya cantumkan nomor di telpon saya di deskripsi kalau nanti ada kekurangan silahkan kalian kritik ya selebihnya kalau ada manfaatnya juga saya terima kasih kalau ada manfaatnya saya juga merasa senang karena ada apa pengalaman saya ini ada gunanya buat teman-teman dimanapun anda berada sebentar saya mau finishing saya mau pack terakhir ini ya jadi nanti kurang lebih seperti ini teman-teman nah nah ini dia teman-teman penampakan terakhirnya jadi bentuknya nanti seperti ini ya jadi ada beberapa tahap aman di dalam maksudnya beberapa tahap kunci pengaman pertama di kunci medianya atau pulih bag kecilnya terus juga kita amankan lagi daunnya terus kita kunci lagi kemasan di apa ininya kardus dalamnya terus juga setelah itu kita amankan lagi di ini disatuin sama dus luar jadi dia tidak goyang-goyang teman-teman nah ini aman ini ini lempar-lempar nanti ya kalau kita kirim ke paket kita tahu sendiri disana itu banyak barang ada yang besar ada yang kecil ada yang berat ada yang ringan nanti tanaman kita atau paket kita bakal ketidih-tidih jadi kita harus pastikan bahwa tanaman kita yang kirim itu aman teman-teman ya sekarang di sayang-sayang nanti kalau di perjalanan kita tahu sendiri ya jadi untuk pengalaman kali ini saya bagikan bagaimana cara packing tanaman strawberry atau tanaman yang lain segitu dulu saya tutup video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya selamat menikmati selamat menikmati